Lebih baik diam daripada berbicara tidak memberikan manfaat Mungkin kita sering mendengar bahwa Jika kata-kata itu adalah perak Lalu kemudian diam itu adalah emas Sering kita dengar Sering kita ungkapkan barangkali Akan tetapi yang lebih menarik adalah Ternyata ungkapan ini tidak hanya ungkapan biasa-biasa saja Ternyata juga ungkapan ini adalah ungkapan dari seorang hamba Allah yang mulia Yang Allah terehkan namanya dalam satu surat di dalam Al-Quran Namanya surah Luqman Ternyata ungkapan bicara adalah perak Diam adalah emas Ternyata itu juga ungkapan Luqman Al-Hakim Hal ini bisa kita temukan di dalam referensi Kitab Al-Manhajus Sawi Halaman 331 Dan Kitab Al-Jawahirul Lu'iyah Halaman 139 Qala Luqmanu li'ibinihi Qala Luqman Luqman berkata Menasihati anak-anaknya Li'ibinihi Kepada anaknya Apa kemudian kata beliau Ya dunanya Ya wahai Dunanya anak-anakku Ma nadimtu Alas sunti kotun Ma nadimtu Ma tidak Nadimtu Aku nyesal Artinya aku tak pernah nyesal Alas sunti Atas dianku Kotun Selama-lama Artinya Wahai anak-anakku Kalau kalian melihat ayahan danau ini sering diam Ayah tak pernah nyesal Atas diamnya ayah selama-lamanya Lalu kemudian disambung oleh beliau Inilah Ungkapan yang sangat luar biasa itu Fa'in kalama Iza kana min fitbatin Ka'ana suku tu min dahadin Fa'in Maka jika Kalama Berbicara Atau perkataan itu Iza kana min fitbatin Kalau dia itu Laksana perak Kalau bicara itu bagaikan perak Wahai anak-anakku Ka'ana suku tu Adalah Dian itu Min zahabin Daripada emas Ini Ungkapan yang sangat luar biasa Ternyata Ungkapan ini Disebutkan oleh Luqman al-Hakim Yang namanya Allah buat catatan manis Di dalam Al-Quran Namanya surah Luqman Kau muslimin Rahimahumullah Artinya apa Ternyata Kalau belum bisa berbicara baik Kalau belum bisa Memberikan Solusi terhadap Permasalahan Kalau kemudian Kata-kata kita Memperkeruh masalah Maka lebih baik Diam Maka diam itu adalah Amas